Nah, selamat pagi anak-anak Tertemu kembali dengan Pak Cahyo Pada hari ini kita akan memulai pelajaran kita Ya, anak-anak tentunya masih sehat ya Mari kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini Nah, pada pertemuan yang lalu Pada pelajaran atau muatan pelajaran Bahasa Indonesia Pak Naryo sudah menjelaskan tentang jenis-jenis karya sastra Ada mitte, fabel, lalu ada macam-macam Nah, itu termasuk dalam karya sastra dongeng Nah, mari kita bahas dongeng pada hari ini Terutama tentang fabel Ya, mari kita lihat Nah, tema dua, di sub-tema dua Kita masuk pada pembelajaran hari ini ya Menyayangi tumbuhan dan hewan Ya, anak-anak Kita akan belajar menjelaskan isi dongeng Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak materi Informasi dalam dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran Apa tau peta pikiran itu? Peta pikiran adalah Peta yang akan membuat orang semakin mudah memahami isi dongeng Nah, lalu Coba, ayo kita baca dongeng tentang kisah kucing-kecil yang ada di buku-buku penang Dan mari kita mencoba membuat peta pikiran Sebelumnya Pak Cahyo akan menjelaskan Bagaimana itu peta pikiran Nah, cara membuat peta pikiran Kita akan menggunakan rumus Rumus apa? Rumus 5W Plus 1H Nah, W-nya itu sebenarnya dalam serapan kata bahasa Inggris Namun akan Pak Cahyo terjemahkan Seperti ini Kita akan menggunakan kata-kata yang pertama Apa? Cukup ya Kalau dalam serapan bahasa Inggris Yang kedua, di mana? Yang ketiga, kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Nah, mari kita coba membuat peta pikirannya Sebelumnya anak-anak harus membaca kisah kucing-kecil yang ada di buku penang Silahkan di semua anak Nah, ketika sudah membaca Tahu dari bacaannya itu Maka Pak Cahyo akan pandu dalam membuat peta pikiran Nah, tadi bacanya kenapa? Ya, tentang kisah kucing-kecil Nah, mari kita buat peta pikirannya Nah, pertama-tama buatlah sebuah kotak di tengah kulit seperti ini Atau awan yang ada di tengah Lalu pandu dengan menggunakan kata tanya dulu Lalu pandu dengan menggunakan kata tanya dulu Lalu, kata tanya apa? Apa yang dikatakan kucing kecil itu? Nah, gitu ya Apa yang dikatakan kucing tua itu? Itu contoh peta pikiran Coba menggunakan kata tanya siapa? Siapa tokoh dalam dongeng ini? Nah, peta pikiran seperti ini Lalu ada lagi Bagaimana Bagaimana nasehat si kucing tua? Ada lagi Ini menggunakan kata tanya Dimana? Dimana kucing kecil mendengar suara binatang besar? Lalu Menggunakan kata tanya Mengapa? Mengapa kucing kecil bersedih? Nah Lalu Kapan pemilik ladang merasa lelah? Kata tanya-kata tanya ini Yang seharusnya Anak-anak jawab Menjadi sebuah jawaban Lalu Jawaban-jawaban tersebut Baru dirangkai Menjadi sebuah paragraf yang utuh Jadi contoh Apa yang dikatakan Kucing tua itu Nah Kucing tua mengatakan ini Lalu dibuat Dalam sebuah cerita Dalam bentuk paragraf Ingat Saat menulis Dalam paragraf Perhatikan Perhatikan Penulisan Grup kapital Dan tanda baca Ya Baik Anak-anak Itu tentang Peta pikiran Anak-anak silahkan nanti Membuat Peta pikiran Yang ada di Bupena Tema 2 Subtema 2 Ya Nanti tolong di cek Ya Lalu kita akan belajar Menemukan isi dongeng Kita dapat menemukan pesan Yang terdapat dalam dongeng Pesan tersebut Biasanya berisi anjuren Agar kita berbuat kebaikan Anak-anak pernah belajar ya Pesan yang ada di dalam dongeng Atau Pesan yang ada di dalam sebuah cerita Namanya apa? Ya Namanya adalah Amanat Ya Jangan lupa itu ya Lalu kita dapat menemukan amanat Dari dongeng Menggunakan kata tanya yang tepat Nah Contoh ini ya Ada dongeng tentang iman papel Papel itu apa itu? Papel adalah dongeng Yang tokohnya hewan Jadi hewan-hewan itu Sekolah-olah seperti manusia Bisa berbicara Dari wang bisa berbicara Kelinci Bisa berbicara Kura-kura Bisa berbicara Ya Papel itu juga bisa Berisi pesan atau kemana Ya Contoh Dari kancil Cerita si kancil itu Biasanya amanatnya tentang Kecerdikan Kecerdasan Ya Dulu ya Lalu Amanat yang sudah Ditemukan Ya Nanti dapat kamu ceritakan Kepada orang lain Contoh Setelah membaca Domi kancil Aku tahu bahwa Aku harus menjadi orang yang Cerdas Kita tularkan kecerdasan itu Ke orang lain Itu ya Itu contoh Singkatnya Nah Menemukan pesan dari Dongeng bergambar Baik Dongeng itu apa tuh? Masih ingat gak? Dongeng itu apa? Dongeng itu adalah Cerita yang Tidak Benar-benar Terjadi Maka kita dapat Menemukan pesan Dari Dongeng yang kita Baca atau dengar Itu harus membaca Keseluruhan Dari Dongeng itu Ya Maka Mari Kita Akan menemukan Pesan Dari Sebuah Dongeng Terutama Tentang Fabel ya Cerita tentang Hewan itu Biasa dikenal Dengan Fabel ya Tadi ya Maka Cerita dalam Fabel Itu biasanya Mengandung Pesan-pesan Biasanya Tentang kebaikan Karena Kita belajar Tentang kebaikan Fabel juga Memiliki Latar Belakang Atau Alur Latar itu Tempat terjadinya Cerita Contoh cerita Yang ada di Hutan Latarnya Berarti di Hutan Gitu ya Dan Alur Alurnya Maju Atau Alur Mundur Alur Maju Itu Dari Awal Sedih Hingga Akhirnya Menjadi Bahagia Itu Alur Atau Awalnya Bahagia Sekarang Mendelita Itu Alur Seperti Atau Yang lainnya Seperti Ya Mari kita Simak Dongen Berikut Ini Anak-anak Tolong Mendengarkan Nanti Silahkan Kira-kira Apa Pesan Yang Akan Disampaikan Dalam Dongen Ini Baik Silahkan Disimak Lalu Catat Hal-hal Penting Kira-kira Amanatnya Apa Pesan Yang Disampaikan Itu ya Anak-anak Silahkan Menyimak Dongen Dongeng Balas Budi Harimau Pada zaman dahulu Di sebuah desa Hiduplah Seorang Kakek tua Setiap hari Sang kakek Pergi ke ladangnya Untuk Bercocok Tanam Suatu hari Ia berkeliling Kebunnya Di pinggir hutan Ia melihat Seekor Harimau Petina Yang lemah Karena baru Melahirkan Anak Harimau Itu Berteriak Karena Jatuh Kesemak Semak Kasihan Sekali Anak Harimau Dan Induknya Mereka Mereka Berdua Sudah Tidak Berdaya Kata Kakek Itu Namun Sang kakek Merasa Ketakutan Ia Takut Dijadikan Mangsa Jika Menolong Harimau Itu Anak Harimau Terus Berteriak Lemah Ketika Akan Meninggalkan Tempat Itu Sang Kakek Melihat Induk Harimau Itu Memandang Matanya Wahai Kakek Selamatkan Anakku Tolonglah Aku Kata Induk Harimau Setelah Induk Harimau Memohon Pada Sang Kakek Akhirnya Anak Harimau Itu Dibawa Pulang Oleh Sang Kakek Tua Kakek Tua Itu Membersihkannya Dari Darah Dan Merawatnya Seminggu Kemudian Dua Harimau Harimau Mendatangi Rumah Sang Kakek Sang Kakek Yang Tengah Tertidur Kemudian Terbangun Karena Kaget Ia Membawa Anak Harimau Itu Dan Melepaskannya Ke arah Induknya Terima Terima Kasih Atas Bantuan Kakek Kami Tidak Akan Menyakitimu Kata Induk Harimau Dua Harimau Itu Pun Pergi Dengan Meninggalkan Banyak Buah Di Depan Rumah Kakek Tua Itu Sang Kakek Tersenyum Karena Mendapat Banyak Buah Yang Dia Bawa Dari Harimau Itu Harimau Pun Mengetahui Bahwa Ia Harus Bersikap Baik Terhadap Orang Yang Menolongnya Sumber Dari Kasana Buku Cerita Fabel New Di Glosia Dengan Penyesuaian Selamat Lagi Anak Jumpa Lagi Dengan Pak Ariel Dan Hari Ini Kita Sudah Memasuki Tema Dua Sub Tema Dua Dan Pak Hari Ini Kita Akan Belajar Mupel Pendidikan Agama Katolik Tentang Siapa Tentang Yohanes Pembaptis Coba Lihat Gambarnya Nah Yohanes Pembaptis Sedang Membaptis Tuhan Yesus Kita Akan Belajar Dari Injil Lukas Bab 3 Ayat 3 Sampai Dengan 18 Nah Siapakah Yohanes Pembaptis Itu Yohanes Pembaptis Adalah Seorang Yang Sederhana Hidupnya Dipenuhi Dengan Kuasa Dan Mati Raga Dan Pesan Yang Dibawanya Hanya Satu Yang Tentang Pertobatan Tentang Apa Tentang Pertobatan Apa Bertobat Siapa Yang Tahu Bertobat Itu Apa Bertobat Berarti Berhenti Melakukan Kejahatan Dan Kembali Kejalan Yang Benar Itu Adalah Bertobat Yohanes Pembaptis Adalah Enak Dari Elisabeth Dan Imam Zakaria Yohanes Pembaptis Datang Keseluruh Daerah Yordan Dan Berseru-seru Bertobat Dan Berilah Dirimu Dibaptis Dan Allah Akan Menampuni Dosam Itu Yang Selalu Didengungkan Oleh Yohanes Pembaptis Seperti yang Dinubuatkan oleh Nabi Yesaya Ada Suara Berseru-seru Di padang Bulung Persiapkanlah Jalan Untuk Tuhan Luruskanlah Jalan Baginya Itu yang Diucapkan oleh Yohanes Pembaptis Yang Dinubuatkan oleh Mati Yesaya Anak-anak Kesehariannya Makanan Yohanes Adalah Belalang Dan Madutan Dan Pakaiannya Adalah Dari Kulit Binatang Bagi Yesus Yesus Pembaptisan Pembaptisan Yang Dilakukan Yohanes Sebagai Tanda Pertubatan Seperti tadi Pak Naryo Sampaikan Di awal Namun Sebenarnya Penyelamat Sejati Adalah Mesias Atau Yesus Sendiri Demikian Anak-anak Penjelasan Pak Naryo Ini Terima kasih Salam Sehat Tetap Semangat So So Gereja Lari 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 Pihak Bari Ape To Adewi Dini Ini Harap Sinau Berso Jawa Pihulan Moro Yuriku Pahlawan Adewi Harap Sinau Tek Non Sastra Wacan Yang Boso Jawa Tak Perang Dari Luruh Yuriku Wacan Sastra Lan Wacan Non Sastra Wacan Sastra Iku Asifat Endai Imajin Tif Dini Wacan Non Sastra Iku Nduhen Aded Dasar Kasunyatan Kutowo Fakta Sekal Buru Wacan Sastra Yuriku Mo Copat Geguritan Cereka Orang Sakti Turti Sekal Wacan Non Sastra Yuriku Pawarto Artikel Yurugrafi Orang Sakti Turti Neng Buku Kutowo Neng LKS Bursa Jembo Bucah Bucah Isol Delok Isol Mucor Karya Non Sastra Tulodoh Wacan Non Sastra Salah Setu Pangeran Diponegoro Pangeran Diponegoro Putra Nisri Sultan Yang Muntuk Burno Kapik Teluk Lang R.A. Mangku Warat Wawrati Pangeran Diponegoro Nios Tawolain Tanggal 11 November Seru Pangeran Diponegoro Pangeran Diponegoro Tawolain Rasenekaro Bonsolondoh Nami Kolondoh Arab Gawidalan Rabes Wilayah Tegal Rejo Pangeran Diponegoro Dukok Amergo Tegal Rejo Kumi Dalam Dalam Yang Budi Ratu Agen Tegal Rejo Seng Nyen Kuyong Tawol Seng Dukok Pangeran Diponegoro Ya iku Pamani Seng Jendene Pangeran Maku Pangeran Diponegoro Gawid Markas Yang Gua Selarong Perang Diponegoro Dumati Yang Tawol Sewu Wolongantus Selawih Ngasih Sewu Wolongantus Teluk Tawol Sewu Wolongantus Sonikur Yayi Monjor Pangeran Mangku Dumati Langupang Lima Perang Setel Alibasah Kapitut Dining Londo Akhiri Tanggal Wolongantus Maret Sewu Wolongantus Teluk Pangeran Diponegoro Kapitut Lang Dibuang Menyang Mengandu Tahun Sewu Wolongantus Teluk Papan Pangeran Diponegoro Dipindah Penyak Makasar Sulawesi Selatan Ngati Sedani Eng Tanggal Wolu Januari Sewu Polongantus Seket Lima Sawisi Pangeran Diponegoro Kapitut Perang Diterusake Dining Putrani Pangeran Pangeran Alib Diponegoro Anong Pangeran Junyat Pangeran Alib Pangeran Junyat Tewas Nasional Nasional Asmane Kan Bojengenggalan Universitas Langkodang Diponegoro Pangeran Diponegoro Nyerat Dibuang Dibuang Saiki Adiwin Negisi Temu Yang Pertama Asmo Podokaro Jeneng Timur Podowei Karunong Mios Podokaro Lail Romo Podokaro Bapak Kersani Podokaro Karunong Pangbarep Podokaro Pertama Nundo Podokaro Monseri Kedirisi Podokaro Medeni Nodro Podokaro Soyo Dedi Lelabuhan Podokaro Pengabdian Dibuang Kredeisi Dibuang Edig lag Terima kasih.